Kasus positif COVID-19 di Sumatera Selatan menunjukkan penurunan. Data Dinas Kesehatan Sumsel menyebut, penurunan terjadi pada 24 Mei 2021 dengan penambahan kasus harian sebanyak 130 kasus. Tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit atau BOR sudah turun hingga 47 persen, sedangkan kasus aktif 4,86 persen atau di bawah rata-rata nasional 5,2 persen. Sementara tingkat kesembuhan meningkat menjadi 90,08 persen. Namun tingkat kematian masih mencapai 5 persen, jauh melampaui rata-rata nasional 2,8 persen. Kalau untuk BOR rumah sakit sekarang kita 47 persen. Jadi artinya sudah sangat turun dari beberapa hari yang lalu. Kemudian untuk kasus meninggal 5 persen lebih sedikit, sedangkan nasional 2,8 persen memang masih jauh lebih tinggi. Oleh sebab itu kita lihat, kita telah ah data-datanya untuk kita lakukan intervensi khusus. Tracing masif dengan tes usap antigen dengan kekuatan 15 laboratorium yang mampu melakukan pemeriksaan PCR dengan kemampuan per hari sampai 1.800 tes. Strategi tersebut diharapkan dapat menekan angka penularan COVID-19. Masyarakat juga diminta mematuhi protokol kesehatan. M. Rezki Nurmizan, Kompas TV, Palembang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.